World Health Organization atau WHO pada 5 Juni 2020 memperbarui beberapa panduan terkait COVID-19 salah satunya tentang masker non-medis atau biasa disebut masker kain masker kain yang boleh digunakan harus terdiri dari 3 lapis tidak boleh digunakan bergantian dengan orang lain dan harus diganti ketika basah atau kotor masker kain pun wajib dicuci lagi sebelum digunakan bagaimana cara mencuci masker kain yang tepat? simak penjelasannya di video ini yuk panduan WHO menyebutkan masker kain harus dicuci secara rutin dan digunakan dengan hati-hati agar tidak terkontaminasi dengan barang-barang lainnya jika ada bagian masker yang rusak atau bolong lebih baik masker kain tidak digunakan kembali cucilah masker sesuai dengan kemampuan atau toleransi bahan kain tersebut terhadap air panas jika memungkinkan cuci masker menggunakan air dengan suhu 60 derajat celcius menggunakan sabun atau deterjen jika tidak ada air panas cuci masker menggunakan sabun atau deterjen dengan air suhu ruangan kemudian dilanjutkan oleh 1. merebus masker kain selama 1 menit atau 2. mengucaknya selama 1 menit dalam larutan klorin 0,1% kemudian bilas kembali dengan air suhu ruang setelah dicuci bersih jemurlah masker di bawah sinar matahari langsung sinar matahari juga bersifat inserfektan alami sehingga bisa membunuh kuman yang mungkin masih menempel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati